My grandson's a good grandson Okay, Jero Bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timus? Kalau bisa berdarah Indonesia Karena kenapa? Diaspora dan tim Kita itu harus jadi satu Pemain Indonesia Kita jangan beda-bedakan This is Indonesian Team Vivo World Cup Qualifier 20 and 26 Sama-sama satu tim All together all the time Today We die for each other Jairo Riedewald ingin bermain untuk tim NAS Indonesia Jairo Riedewald menyatakan keinginan untuk bisa membela tim NAS Indonesia Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace Selama ini, ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Riedewald berasal dari Suriname, bukan Indonesia Hal itu membuatnya Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda Namun, menurut Hasani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Riedewald Hasani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado Hasani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewald Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk tim NAS Indonesia Dan, sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewald Siapa cucunya, tanya saya Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau Jairo Riedewald Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo, adek saya Kami berasal dari Manado, jawab beliau, tulis mantan anggota EXCO PSSI tersebut Pada musim 2023-2024 ini, Riedewald memainkan empat Laga untuk Crystal Palace di Premier League bagi Hasani Ketertarikan Jairo Riedewald akan sangat positif bagi tim NAS Indonesia Sebab, secara kualitas, Riedewald sudah memberi bukti mampu bersaing Di Premier League bersama Crystal Palace Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi Tentu tim NAS Indonesia sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini Mudah-mudahan terjadi Kata Hansani Riedewald berposisi sebagai gelandang Dia bermain untuk Crystal Palace sejak musim 2017-2018 lalu Sebelumnya, Riedewald bermain untuk Ajax Amsterdam dan turut merasakan gelar juara Riedivisi musim 2013-2014 Keeper Inter Milan keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi Saat ini sedang ramai dibicarakan sebagian warganet tanah air seiring kemunculan bendera merah putih di profil Instagram pribadinya Pada Senin, 1 April 2024, Emil Audero juga membagikan pengalaman awal karirnya hingga sampai ke panggung seri A bersama Inter Milan Meskipun saat ini Audero terdaftar sebagai keeper Inter Milan, ia memulai karirnya bukan sebagai penjaga gawang Audero mengutarakan kisahnya saat pertama kali berhasil mencetak gol yang kemudian menjadi sebuah momen penuh emosi bagi dirinya Saat itu saya tidak bermain sebagai penjaga gawang, jadi saya masih ingat gol pertama yang saya cetak Kata Audero dalam program lagar resmi Kubu Nerazzurri jelang pertandingan seri alawan Napoli Pada selasa dini hari waktu Indonesia Barat pada 2021 lalu, sang ayah, Edi Mulyadi, menjadi sorotan penggemar timnas Indonesia karena secara terang-terangan menolak Audero untuk memperkuat skuad Garuda Ketika ditanya mengenai kemungkinan Audero untuk membela timnas Indonesia, Edi secara tegas langsung membantah Nimpi kali, kalau Emil, Audero, ingin menjadi pemain piala dunia berarti dia harus bermain di sana, Italia, kata Edi di video yang tersebar di media sosial Indonesia saja tidak lolos di zona Asia, apalagi piala dunia Tidak usah, di Indonesia tidak ada penghargaannya, jelas sang ayah Alih-alih menjadi penjaga gawang utama timnas Italia, Audero kini kesulitan mendapat menit bermain Musim ini Audero hanya mencatatkan 300 menit waktu bermain dari 3 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Inter Milan Sedangkan, calon kipertimnas Indonesia Martin Paes masuk radar Liverpool Hal itu terlihat dari aksi salah satu staff kepelatihan Jurgen KL Kiprah Paes sejauh ini cukup apik Pemain berusia 25 tahun itu menorehkan 17 klian Sheet dalam 74 laga di semua kompetisi bersama FC Dallas Ternyata, penampilan Paes ikut mencuri perhatian Liverpool Sebab, pelatih keeper John Achterberg terpantu mengikuti akun Instagram sang keeper Lalu, apakah benar Paes masuk radar klub raksasa Liga Inggris itu? Belum tentu Achterberg diketahui lahir di Utrecht, Belanda Di sisi lain, Paes pernah berkostum FC Utrecht yang bisa jadi merupakan klub favorit sang pelatih keeper Paes saat ini berkostum FC Dallas Keeper berpaspor Belanda itu tengah diupayakan untuk dinaturalisasi menjadi WNI meski harus menempuh jalan cukup panjang dan berliku Tiga pemain grade A keturunan Eropa ini buka peluang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia 2026 Apabila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka semakin banyak pemain keturunan grade A di Eropa yang mau membela skuad Garuda Sebagai mana diketahui, pelatih Shin Taeyong masih mengincar sejumlah pemain keturunan grade A yang berkarir di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia dan meraih prestasi gemilang di kompetisi internasional Sejauh ini, program naturalisasi timnas Indonesia terbilang cukup sukses karena para pemain keturunan dari Eropa itu tampil sangat baik saat membela timnas Indonesia Terbaru, empat penggawa naturalisasi yakni Jai Idzes, Tom Haye, Nathan Choyeon, dan Ragnar Oratmangoen bermain impresif di laga debutnya saat melawan Vietnam Namun dibalik kehebatan penggawa keturunan tersebut, ternyata ada beberapa pemain yang secara terang-terangan menolak tawaran tampil untuk timnas Indonesia Meski demikian, tak menutup kemungkinan jika para pemain yang menolak tersebut pada akhirnya mau gabung jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Lantas, siapa saja tiga pemain Eropa grade A keturunan Indonesia yang berpeluang untuk menjadi bagian dari skuad Garuda jika lolos ke Piala Dunia 2026? Berikut ulasannya Keeper keturunan Indonesia yang main di Liga Italia Emil Audero Emil Audero merupakan pemain Eropa yang memiliki keturunan Indonesia karena ayahnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat sedangkan sang ibu asli Italia Pada awal program naturalisasi dijalankan, Shin Taeyong langsung menyodorkan nama Emil Audero untuk bisa ditawari menjadi pemain timnas Indonesia Namun, ayah dari Emil Audero bersikeras menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia dengan harapan jika sang anak masih bisa bermain bagi Italia Meski demikian, sampai saat ini karir Emil Audero tidak terlalu cemerlang karena dia belum mendapat panggilan timnas Italia dan hanya menjadi keeper cadangan Inter Milan Bukan tidak mungkin jika Emil Audero akan menerima tawaran naturalisasi jika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang 2. Pascal Struik Pemain Leeds United Pascal Struik diketahui punya garis darah Indonesia dari sang kakek yang akhirnya menetap di Belanda sejak masa penjajahan Hal itulah yang kemudian membuat PSSI menawarkan Pascal Struik untuk mengikuti program naturalisasi timnas Indonesia pada akhir 2020 Akan tetapi, Pascal Struik menolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia dan lebih memilih bela Belanda meskipun hingga kini kesempatan itu tak kunjung datang Namun, keputusan Pascal Struik bisa saja berubah dan pada akhirnya dia bisa gabung ke squad Shintayong jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 3. Jairo Riedewald Melalui akun media sosial Instagramnya, Jairo Riedewald pernah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia Harapannya itu mendapat sambutan positif dari ex-Ko PSSI Hasani Abdul Ghani yang menyatakan jika Jairo Riedewald masih punya keturunan Indonesia dari Ambon Jairo Riedewald terbilang sebagai pemain grade-a karena saat ini dirinya bermain untuk klub Liga Inggris yakni Crystal Palace dengan posisi gelandang bertahan Satu nama lagi yang digadang-gadang bakal masuk timnas Indonesia adalah Kelvin Verdong yang mengaku sudah menjalani proses naturalisasi Nama Verdong sudah mencuat beberapa pekan lalu seiring fotonya bersama pelatih timnas Indonesia Shintayong yang mengadakan kunjungan ke beberapa negara Eropa Itu, undangan untuk bermain di timnas Indonesia, hal yang sudah lama saya pikirkan dan kalau saya jujur, kita sedang proses sekarang Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya Dan kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia Tapi kita sekarang sedang urus, tutur Verdong kepada Yusa yang pernah gabung di Feyenoord Ketika Yusa bertanya soal kemungkinan Verdong bakal bermain saat timnas Indonesia melawan Irak pada Juni mendatang, Verdong hanya tertawa sembari berharap Saya tidak tahu berapa lama prosesnya Jadi sekarang tinggal menunggu saja Saya tentu terbuka Saya pikir Indonesia juga terbuka untuk saya bermain di timnas Indonesia Jadi saya pikir akan baik-baik saja, jelas Verdong Siapa tahu saya bisa main lawan Irak nanti, ucap Verdong kemudian menjawab harapan Yusa agar proses naturalisasi pemain berposisi back kiri dan tengah itu lancar Menurut Verdong langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI Memperkuat timnas Indonesia adalah hal baik Saya pikir juga bagus untuk timnas Indonesia untuk berkembang terus dan mendapatkan squad yang lebih baik Saya pikir itu hal yang baik untuk pemain-pemain yang ada di sini, Belanda, dan pemain-pemain Indonesia Pemain NEC Nijmegen itu menerangkan memiliki darah merah putih dari sang ayah yang asli dan Lahir di Indonesia Kakek dan nenek Verdong dari garis keturunan ayah juga lahir di Indonesia, tepatnya di Meulaboh, Aceh Pemain yang bulan depan bakal berusia 27 tahun itu juga menjelaskan mengikuti kiprah timnas Indonesia Kalau sepat bola di Liga Indonesia saya tidak begitu mengikuti Saya lebih sering mengikuti timnas Indonesia sekarang Terakhir saya nonton mereka menang lawan Vietnam Ucap Verdong yang juga mengaku mengenal Ragnar Oratmang Ngoen dan pernah melawan Tom Haye di Liga Belanda Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, turun lawan Irak? Kelvin Verdong, mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di match day kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024 Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, di Instagram Awal bulan ini, Shin Taeyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa Agenda Shin Taeyong selain memantau performa para pemain abroadnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia Kelvin Verdong pun masuk bidikan Shin Taeyong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC HerenVN pada 10 Maret 2024 Kelar pertandingan, Shin Taeyong yang didampingi Fardy Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia Ia full Indonesia dan lahir di sana juga Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Maulabo, Aceh, kata Kelvin Verdong Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia, itu memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan Kalau boleh jujur, kita sedang proses, naturalisasi, sekarang Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini Kisah milian Manho F Striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah milian Manho F Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia Padahal Manho F sudah cukup punya nama di Belanda Milian Manho F merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah Dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname Manho F lahir di kota Bemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VVV Purmerstein 2006 hingga 2010 ZE Burgia 2010, AFC Amsterdam 2011 hingga 2016 Dan VTC 2016 hingga 2020 Saat di VTC, Manho F harus merangkat dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!